Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel Berita Kota Makassar Satu informasi Tiga media Bisa dibaca, bisa didengar dan bisa Ditonton Kembali bersama saya Wartasali Hidayat Kru dari Berita Kota Makassar Selasa tanggal 21 Januari 2020 menyampaikan Beberapa berita Khas dan Berita terkini Yang dimuat di edisi Cetak hari ini di harian Berita Kota Makassar Untuk di halaman satu Berita Kota Makassar Mengangkat berita terkait Rencana Gubernur akan menambah Tim dari TG UPP atau tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan yang kemarin Berjumlah 23 orang Rencananya akan ditambah oleh Gubernur Untuk lebih meningkatkan kerja-kerja Dari Provinsi Sulsel Bahkan Rencananya Nuding Abdullah Akan meminta 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 Mantan Bupati Bupati Lohu Utara Pak Lutfi Amupti Dan Bapak Mantan Ketua DPR Sulsel Bapak H.M. Rom Untuk ikut bergabung Dalam Tim TG UPP Ini Bahkan Gubernur Sulsel Nuding Abdullah Jukan akan Menambah insentif Para Anggota TG UPP Taksirannya Kalau untuk ketua TG UPP itu Sekitar 16 juta Per bulan Anggota Sampai 14 juta Per bulan Selain Mengenai Penambahan Anggota TG UPP Dan insentif Mereka Berita Kota Juga Di halaman Satu Mengangkat Berita terkait NA Yang Terkesan Ogah Untuk bertemu Pengurus Yayasan Olahraga Seselatan Terkait Mengenai Kelanjutan Kisru Di stadion Arial Stadion Matuwanging Menurut NA Sapan Akrab Pak Gubernur Bahwa Untuk Apalagi Bertemu Dengan Yus Karena Jelas Pemilik Dari Lahan Di Arial Matuwanging Itu Adalah Milik Provinsi Sulsel Sementara Itu Di Halaman Lain Di Halaman Sulsel Berita Kota Makassar Juga Mengangkat Mengenai Pemkat Sidrap Yang Masuk Sona Level Hijau Di Pencegahan Korupsi Sidrap Masuk Di Deretan Lima Wilayah Di Sulsel Termasuk Di Antaranya Provinsi Sulsel Itu Masuk Di Urutan Pertama Di Persentase 90% Makassar 85% Maros 84% Sidrap 83% Dan Palopo 83% KPK KPK Memang Sangat Berharap Untuk Daerah-daerah Di Sulsel Khususnya Untuk Bisa Melakukan Penjagaan Penjagaan Terhadap Korupsi Selain Di Selain Di Utama Di Sulsel Di Berita Sulsel Juga Mengangkat Soal Mayoritas Masyarakat Di NREK Yang Itu Mengusulkan Infrastruktur Dibangun Untuk Tahun Ini Terkuat Setelah 30 Anggota DPR NREK Menggelar Reses Untuk Menampung Aspirasi Dari Masyarakat Atau Namanya Jaring Asmara Di Seluruh Kecamatan Di Kabupaten NREK Sementara Untuk Di Halaman Metro Halaman Metro Kita Mengangkat Berita Terkait Rencana Pelaksanaan Tes Tes Aparatur Untuk Calong Aparatur Sipil Negara Yang Disebut Dengan Seleksi Komputer Asisten Tes Atau CAT Rencananya Pelaksananya Ini Akan Dilaksanakan Tanggal 27 Bulan Ini Untuk Di Pemkot Sendiri Rencananya Akan Dilaksanakan Di Gedung Olahraga UNHAS Pemkot Makassar Akan Menjalin Kerjasama Dengan UNHAS Untuk Sarana Pengadaan Tempat Lokasi Ujian Itu Kayaknya Yang Sempat Saya Informasikan Kepada Pemirsa Kembali Di Tetap Satu Yaitu Satu Informasi Tiga Media Bisa Dibaca Bisa Didegar Dan Bisa Ditonton Dibaca 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 Terima kasih.